Seorang remaja putri di Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban persekusi yang ironisnya para pelaku merupakan teman-teman korban. Walaupun diduga kejadian tersebut dipicu salah paham, akan tetapi pihak keluarga korban tetap membuat laporan ke polisi. Rekaman video persekusi menjadi bukti tindak kekerasan yang dilakukan sekompok remaja putri terhadap teman para pelaku sendiri. Tindak kekerasan tersebut dipicu salah satu pelaku yang menilai korban bercerita tentang hal buruk keluarga pelaku. Tidak terima, pelaku lalu mengajak teman-temannya untuk mencari korban. Meski pihak kelurahan sudah melakukan mediasi, Namun, karena keluarga pelaku tidak mau menanggung biaya pengobatan korban, sehingga orang tua korban memutuskan melaporkan ke polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Rituan, Ayus, melaporkan.